Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama Tambang Asenok Kali ini kita fokus masih pada kimia unsur Khususnya adalah unsur gulungan alkalitana atau gulungan 2A Di dalam SPO kita lihat posisi gulungan 2A Letaknya di sebelah kiri berdekatan dengan gulungan 1A Bagaimana kelanjutan untuk gulungan 2A? Yuk kita pelajari berikut ini Dan jangan lupa klik subscribe Unsur gulungan 2A disebut alkalitana karena bersifat basah jika direaksikan dengan air Yang kedua, oksidanya tidak larut di dalam air Yang ketiga, unsur gulungan 2A banyak ditemukan di bebatuan gerak bumi Menurut tata nama Isubek, unsur gulungan 2A atau gulungan 2A Maka gulungan 2A mempunyai nama lain gulungan alkalitana atau gulungan 2A Anggota gulungan alkalitana Beryllium Magnesium Kalsium Stronsium Barium Dan Radium Bagaimana konfigurasi gulungan alkalitana? Kita lihat berikut ini Beryllium Helium 2S2 Magnesium Ne3S2 Kalsium AR4S2 Stronsium KR5S2 Barium RN6S2 Dan Radium bersifat radioaktif Ini nanti akan dibahas tersendiri Kalau kita perhatikan elektron terluar berakhir pada S dan jumlah elektronnya 2 Sehingga secara umum konfigurasi elektron valensi gulungan 2A ditulis NS2 Unsur alkalitana termasuk unsur blok S Karena konfigurasi berakhir pada subkulit S Bagaimana kelimpahan di alam unsur alkalitana? Beryllium sebagai beril Dan sebagai krisoberil Magnesium sebagai dulumit Dan sebagai epsomit Kalsium sebagai batu kapur Sebagai git Sebagai apatit Dan sebagai fluorospat Stronsium Sebagai strontionit Sebagai selestit Dan barium Sebagai watarit Dan barit BASO4 Lanjut Bagaimana sifat gulungan alkalitana? Dari atas ke bawah Dari berium sampai barium Jari-jari semakin besar Ini menunjukkan elektron valensi mudah dilepaskan Masa jenis semakin besar Enersi ionisasi semakin kecil Sehingga elektron mudah dilepas Elektronegativitas semakin kecil Sulit membentuk ion negatif Potensial elektroda standar semakin kecil Mudah mengalami oksidasi Bersifat padatan Dan logam Jangan lupa Subgrid Elektron valensi Alkali tanah Itu ada dua elektron Sehingga unsur alkali tanah Mudah melepas dua elektron Kalau dia melepas dua elektron Maka alkali tanah Maka alkali tanah bersifat elektropositif kuat Rumus umum bahasa alkali tanah adalah N owa dua kali Kalau alkali tanah mudah melepaskan dua elektron Maka alkali tanah bersifat reaktif setelah gulungan 1A Sehingga Sehingga unsur alkali tanah Sehingga unsur alkali tanah mudah berreaksi dengan unsur lain Kereaktifan unsur alkali tanah ini juga ditandai bahwa Unsur alkali tanah di alam selalu dalam bentuk senyawa Kalau alkali tanah Kalau alkali tanah melepas dua elektron Maka alkali tanah mudah mengalami oksidasi Sehingga bersifat reduktor kuat setelah alkali Ini ditandai dengan harga potensial elektroda standar yang kecil Unsur alkali tanah melepas dua elektron Akan membentuk ion positif dua Secara umum M menjadi M2 plus plus dua elektron Ini contoh-contohnya membentuk ion dua positif Unsur alkali tanah tergolong Energi ionisasi kecil atau rendah Bagaimana bahasa unsur alkali tanah Kita lihat MgO2 kali Magnesium hidroksida CaOH2 kali Kalsium hidroksida BaOH2 kali Barium hidroksida SROH2 kali Stronsium hidroksida Kekuatan basa alkali tanah Dari atas ke bawah Dari Mg sampai Ba Semakin kuat kekuatan basanya Karena dari atas ke bawah Jari-jari semakin besar Sehingga OH semakin mudah Dilepaskan Jadi kalau OH semakin mudah Maka kekuatan basa semakin bertambah Bagaimana Energi ionisasi dan elektronegativitas Dari alkali tanah Kita lihat tabel berikut Harga energi ionisasi Beryllium cukup tinggi Elektronegativitasnya juga cukup tinggi Kalau kita lihat Ini dari kiri ke kanan Semakin kecil Energi ionisasi Elektronegativitas juga Semakin kecil Beryllium mempunyai sifat yang agak berbeda Dengan alkali tanah yang lainnya Karena energi ionisasinya Tinggi Beryllium Dan elektronegativitas Beryllium juga tinggi Maka Beryllium dalam bersenyawa Dengan atom lain Cenderung berikatan Kopalet Nah ini berbeda dari Unsur Alkali tanah yang lain Lanjut Bagaimana warnanya Lalu gam alkali tanah Kita lihat Beryllium Berwarna putih Magnesium Putih Menyilaukan Kalsium Merah Jingga Strontium Warnanya Merah Ungu Barium Warnanya Hijau Bagaimana potensial Elektronegativitas Standar Lugam alkali tanah Kita lihat Harganya Dari Beryllium Sama Sampai Barium Adalah Negatif semua Artinya Di bawah 0 Jadi Harga E0 Di bawah 0 Negatif Berarti Rendah Kalau rendah Berarti Logam alkali tanah Bersifat Reduktor Kuat Setelah Logam Alkali Logam Alkali tanah Bersifat Reaktif Artinya Mudah Bereaksi Alkali tanah Dengan air Membentuk Basah Kuat Dan Gas H2 Ini Reaksi Umum Ini contohnya Yang kedua Alkali tanah Dengan hidrogen Membentuk Senyawa Hidrida Ini Magnesium Hidrida Alkali tanah Dengan halogen Membentuk Garam Halida Contohnya Mg Dengan Cl2 Mg Cl2 Magnesium Chlorida Alkali tanah Dengan Nitrogen Membentuk Senyawa Nitrida Contohnya Mg Dengan N2 Mg 3 N2 Magnesium Nitrida Alkali tanah Dengan Belerang Membentuk Sulfida Jadi Mg Dengan S Mgs Magnesium Sulfida Alkali tanah Dengan udara Membentuk Oksidanya Contohnya Mgo Magnesium Oksida Dan jangan lupa Klik Subscribe Jika Bermanfaat Kelarutan Nitroksida Dari Gulungan Alkali tanah Kita Lihat RKK SP Berylium Nitroksida Sampai Barylium Nitroksida Dari Atas Kebawah Kelarutan Garam Nitroksida Semakin Besar Kita Lihat Dari 2x10 Min 18 Sampai 5x10 Min 3 Artinya Berylium Nitroksida Sukar Larut Mudah Mengendam Barylium Hidroksida Mudah Larut Atau Sukar Mengendam Kelarutan Karbonat Dari Gulungan Alkali Tanah BeCO3 MBCO3 Sampai Barylium Karbonat Dari Atas Kebawah Kelarutan Garam Karbonat Tidak Teratur Jadi dari Min 8 9 10 9 Tidak Teratur Kelarutan Sofat Dari Gulungan Alkali Tanah Dari Atas Kebawah Kelarutannya Semakin Kecin Karena KSP Semakin Kecin Berylium Sulfat Sukar Mengendam Atau Mudah Larut Barium Sulfat Mudah Mengendam Atau Sukar Larut Kelarutan Kelarutan Oksalat Dari Gulungan Alkali Tanah Dari BEC2O4 Sampai Barium Oksalat Dari Atas Kebawah Kelarutan Garam Oksalat Tidak Teratur Lanjut KSP Besar Itu sama Dengan Daya Larutnya Besar Untuk Mengingatkan Kita Bagaimana Kelarutan Kromat Dari Gulungan Alkali Tanah Kita Lihat Dari Atas Kebawah Kelarutan Garam Kromat Itu Semakin Kecin Sehingga Barium Kromat Sukar Larut Atau Mudah Mengendam Barium Kromat Karena Kelarutannya Kecin Air Sadah Jadi Gulungan 2A Ini Juga Bisa Membentuk Suatu Air Sadah Atau Hots Water Atau Air Keras Apakah Air Sadah Itu Air Yang Mengandung Ion Ca2 Positif Dan Mg2 Positif Dari Bikarbonat Sofat Dan Kloridanya Air Sadah Secara Rinsi Air Dikatakan Air Sadah Apabila Mengandung Garam-garam Di bawah Ini Kalsium Bikarbonat Magnesium Bikarbonat Kalsium Sulfat Yang keempat Magnesium Sulfat Yang kelima Kalsium Klorida Yang keenam Magnesium Klorida Jadi kalau air Mengandung Garam-garam Seperti ini Dengan Kata tertentu Dikatakan Air Sadah Lanjut Jenis Air Sadah Ada Dua Air Sadah Sementara Atau Air Sadah Temporan Yang kedua Adalah Air Sadah Tetap Atau Air Sadah Permanen Air Sadah Sementara Ini Jika Air Mengandung Kalsium Bikarbonat Mengandung Magnesium Bikarbonat Apabila Mengandung Ini Sedangkan Air Sadah Tetap Jika Air Itu Mengandung Ca SO4 Mengandung NGSO4 Mengandung Ca CL2 Dan Terdapat NG CL2 Ini Dikatakan Sadah Tetap Bagaimana Cara Menghilangkan Sadah Sementara Cara Menghilangkan Dengan Cara Pemanasan Jadi Kalau Kita Lihat Contohnya Kalau Air Sadah Tetap Dihilangkan Dengan Cara Penambahan Sudah Contoh Dalam Menghilangkan Sadah Sementara Jadi Kalau Air Yang Mengandung Ca HCO3 2x Atau Bikarbonat Kalau Ini Dipanaskan Maka Akan Mengentat Menjadi Kerak Ca CO3 H2O Dan CO2 Ini Benar Ada Panci Biasanya Kalau Panci Untuk Memasak Air Sadah Tetap Dihilangkan Dengan Cara Penambahan Sudah Kita Ambil Contoh Reasinya Jika Air Itu Mengandung NGCL2 Maka Ditambah Sudah Maka Akan Diendapkan Sebagai Magnesium Karbonat Sehingga Kesadahannya Menjadi Berkurang Lanjut Kelemahan Kelemahan Air Air Sada Yang Pertama Kurang Baik Digunakan Untuk Mencuci Karena Tidak Dapat Bergusat Sehingga Penggunaan Sabun Menjadi Boros Yang Kedua Kurang Baik Untuk Mengisi Keter Wap Pada Industri Karena Ban Bakarnya Menjadi Boros Karena Perlu Waktu Yang Lama Untuk Pemanasan Lanjut Pembuatan Unsur Logam Alkalitana Prinsipnya Sama Pada Unsur Gulungan 1A Yaitu Elektrolisis Leburan Garam Halidanya Jadi Tampil contoh Membuat Mg Berarti Elektrolisis MgCl2 Jadi Mg Dihasilkan Pada Katodanya Dan Cl2 Dihasilkan Pada Anoda Misalkan Kita ingin Membuat Ca Kita Menggunakan Elektrolisis CaCl2 Kalsium Dihasilkan Pada Katodanya Lanjut Senyama Penting Dan Kegunaan Gulungan Alkalitana Beryllium Paduan Beryllium Dengan Logam Untuk Kemudi Pesawat Jet Beryllium Dengan Tembaga Untuk Campuran Alat Listrik Beryllium Digunakan Juga Pada Kacah Sinatik Magnesium Magnesium Untuk Kembang Api Karena Memberikan Warna Putih Yang Menyelokan MGO Batu Tahan Api Sebagai Pelapis Tunku MGOH Dua Kali Untuk Obat Sakit Emah MGSO4 72O Garam Inggris Obat Cuci Perut Obat Pencahar MGCO3 Dapat Digunakan Untuk Bahan Senyala Penting Untuk Kalsium Dan Kegunaannya CASO4 Gips Untuk Gips Menguatkan Pada Tulang CACO3 Batu Kapur Untuk Bangunan CACO Cl2 Kali Kapurit Desinfektan CACL2 Pengering CAH2 PO4 Dua kali Sebagai pupuk Fospor TSB CAC2 Carbid Untuk membuat gas Asitinin Pada Las Strontium Untuk lampu Pada Mercusuar SRNO3 Dua kali Ini memberikan Warna merah Pada Kembang Api Barium BACO3 Untuk racun Tikus BANO3 Dua kali Memberikan Warna hijau Pada Kembang Api BASO4 Pewarna Pada Pasti Dan Jangan Lupa Klik Subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Terima kasih